Cuman kayaknya kalo PNS kayak begini modelannya Sumpah yang lain gak kerja bro Gue apa lagi? Atau rapih gak sih kantornya malah? Iya iyalah pasti Semuanya kepala-kepalanya di luar kan bro Orang sebelah kerja gini nih Lupa men sumak Di film-film sebelumnya kan sama Reza kan tidak ada sentuhan fisik tuh ya Oh iya Nah ini gue liat di trailernya Cukup selalu gue ulang-ulang terus tuh Gue ulang-ulang sampe lu berdua capek Aku tuh sebenernya emang perasa banget Cuman kayak setelannya udah kalo depan orang udah ketau-ketau aja deh gitu Bintang-bintang Kayak i'm actually deeper than what people know gitu kan Bintang kaungnya apa? Aries Kejar Kejar setoramu Kejar Lakukan dengan bahagia Penuh tawa Semoga Gelahmu Mendapatkan kuahnya Giri Bang! Giri 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 Di mana rumah kak? Di Kemang Di Kemang Tadi abis dari rumah kak? Iya dari rumah cuma aku tuh abis dari X Factor Jadi sampe subuh di RCTI kemarin Hah sampe subuh? Iya karena kan ngelatih anak-anak Jadi abis acaranya Acaranya sasa jam 2 Setengah 2 Jadi kita mesti milihin lagu ngelatihan anak-anak itu sampe subuh Gila sih Jadi kalo tiap hari Selasa udah agak kayak zombie gitu Sampai pagi itu ya? Sampai pagi Sampai pagi banget Tapi seru lah ya Seru dan menegangkan sih ya Ini pertama kali main ketuah kreasi Iya Sebelum banyak juga tuh Harus-harus gedek sih Kayaknya aku gak pernah diundang soalnya kesini Ya kan biasanya kita nerima promo Kita gak mandi filmnya tapi kita promoi Jangan lupa teman-teman Kerjaannya promo sih ya? Kerjaannya promo Karena kalo gak ada promo gak akan kesini sih kayaknya Ada Ada Luna Maya pernah kesini Akan ronton Akan ronton Iya Akan ronton Itu promo semua tuh? Promo semua Pokoknya film-film dah Oke teman-teman ya Pasutri Gajai tanggal 7 Februari Thank you lho Karena kemarin Baru kemarin banget gue sama Reza Oh iya? Di PWK warung-warung gitu Oh gitu dia ngomong apa dia? Ya ngomong tentang mertuanya lah ribet Oh iya lumayan memang Begitu ya? Bener-bener Kalo dari KA UNGE nih Film Pasutri Gajai Pasutri Gajai Gajai gimana? Kalo buat aku sih ini kan sebenernya dari webtoon ya? Iya webtoon Cuma memang kalo misalnya diliat dari castnya segala macem tuh gak Gak sama banget sama di webtoon Cuma ceritanya yang kita ambil disini Storynya aja Storynya aja Dan storynya tuh menurut aku Relatable sama orang-orang gitu Karena biasa lah kalo misalnya belum kawin ditanya kapan kawin Kalo udah kawin ditanya kapan punya anak Iya kan? Pembahasan setiap kali ketemu orang bahasa-bahasinya Kita kan itu ya selalu gitu Jadi ini tuh kayak Kan orang kadang-kadang nyesek ya ditanya kayak gitu ya Nah ini salah satu problema yang dialami oleh si Adelia dan Adimas Pasangan suami istri baru yang ditanya kapan dia punya anak PNS lagi Kaya social pressure gitu Iya betul Iya bener dan PNS ya kebetulan PNS Dan drillin banget kan di Pasutri Gajai baru nikah Iya Aslinya juga baru nikah Cuma beda umur ya Bener jadi dapet ya feelnya tuh dapet gitu Cuma kayaknya kalo PNS kayak begini modelannya Sumpah yang lain gak kerja bro Gue apalagi Atau rapih gak sih kantornya malah Iya iyalah pasti Semuanya kepala-kepalanya di ruangan bro Orang sebelah kerja gini nih Lupa men sumak Tapi kalo di film disebutin gak PNSnya dinasnya apa kak? Aku di kantor kelurahan Oh kelurahan Si Adimasnya juga Adimas di kantor kecamatan Gitu Pacamatnya itu Ini kalo gak salah ya Jangan ya Maaf kalo ada kesalahan ya Cuma seinget aku sih begitu Apa Pacamatnya itu Andre Taulani Oke Iya aku udah liat trailernya Jadi bos-bosnya Lucu-lucu disitu Ada Kiki Saputri Jadi kayak Rame dah di Ada Om Indro gitu Jadi papa aku kan Om Indro Kiki Saputri gue sempet liat trailer itu Nyium bulunya Reza Itu kayaknya dia memanfaatkan kesempatan deh Kayaknya deh Kayaknya di slomo gitu gerakannya dia tuh Wow Di salah-salah ini biar diulang-ulang terus sama dia Yang bilang kan ada berbagai macam angle kan Iya Jadi ada yang white Pokoknya diulang dinikmatin setiap momennya yang dia dapatkan disana Ini kan hampir sama dengan realita kehidupan kaumnya aslinya kan Baru menikah Disitu ada pressure pengen punya anak Aslinya ada gak kepikiran mau punya anak lagi Kayaknya enggak ya udah tua Oh iya Kalo disitu kan umurnya 27an gitu ya Iya Kalo ini kan sudah 40 Oh enggak ya berarti Cukup satu Siapa tau Tuhan memberikan Enggak Kayaknya beresikonya kalo umur udah 40 something Emang iya kayak Iya lah di atas 35 40 tuh udah beresiko lah gitu Setriku berapa ya 3 30 Ya oke 4 lagi masih oke ya Itu lagi oke-oke nya Tapi kan 40 nya 40 kaunge Iya olahraga masih Kalo emang 40 Mbak Mbak di situ beda pasti Ularaganya terus penampilannya juga masih kayak 39 Kalo emang olahraga masih 39 tuh maka lu tahun doang deh Tega deh Ularaga masih Ularaga masih Pilates masih Ularaganya Pilates banget Ularaga Pilates bro Kita ngechat rumah tadi baru saja Itu olahraga loh justru loh Ularaga juga Lebih membakar loh itu Daripada Pilates loh kayaknya loh Nah ini film kelima sama Kak Reza Rahdian 5 ya 5 apa 4 sih 5 ya Ke 5 ya Bentar dulu ya Hitung dulu ya Ada Habibie Ainun Habibie Ainun Ada My Stupid Boss 1 2 Ada 3 Serikandia ini ke 5 Ini yang ke 5 Itu kenapa sih bisa Maksudnya di Oh ini produser kenapa sih masak-masak kita sama Reza Karena aku lah Lah aku tau Sebenernya enaknya Sebenernya lucunya karena aku sama Reza tuh pertama kali ketemunya juga di film Di Habibie dan Ainun Itu perkenalan pertama kita jadi tahun 2012 Iya Jadi sebelumnya gak Gak kenal Gak satu circle Tapi since that day kita tuh bersahabat sampai sekarang Jadi kalo Dulu Habibie Ainun mungkin masih belajar Punya chemistry satu sama lain Tapi ternyata orang Seneng sama Perpaduan kita berdua ini Tapi on the next movie sih udah kayak Udah gampang dapetin Udah tau luar dalem Udah komunikasi juga enak Kalaupun kita berantem mulu ya Tapi kayak Namanya juga kalo deket kan pasti berantem terus ya Betul Tapi jadinya udah enak banget ke belakangnya gitu Saya tuh nih pertanyaan yang agak dalem nih Masih Ya kan ras terbung Masa nanyanya biasa-biasa Ini dalem beneran apa enggak ya Gue kayak deg-degan sih Di film-film sebelumnya kan sama Reza kan tidak ada sentuhan fisik tuh ya Oh iya Nah ini gue liat di trailernya Cukup seru gue ulang-ulang terus tuh Kan pas utri Gue ulang-ulang sampe lu berdua capek Cuma dibagian itu doang Mungkin dibagian itu doang Iya ya Ya justru kan karena level comfort zone bersahabat udah lumayan lama Jadi kayak Kita mah santai aja dikasih adegan apa aja Itu canggung gak sih kak? Engga sih Karena sudah berteman tiba-tiba ada scene seperti itu Harus premasional lagi Kita temennya kan sayang-sayangan gitu kan Oke Maksudnya Sebenernya di Habibi Ainun ada Cuma mungkin secara konsep tuh lebih kayak Beda ya Beda gitu Karena kita dari muda sampe udah jadi kakek Nenek kan disitu gitu Kalau misalnya Di My Stupid Boss udah definitely not Karena kan kita ketemu aja kesel gitu Satu sama lain Kalau disini Mungkin lebih kayak Kita udah tau nih Dia bakal gimana Iya iya Aku bakal gimana cuma Emang end upnya kita ngakak-ngak mulu sih Iya Soalnya kemarin kan waktu ngobrol sama Reza Kan gue tanya itu ciuman keberapa lu di film Ke 15 katanya Cukup banyak ya 15 orang 15 orang 15 orang bisa Kayaknya diulang-ulang juga deh emangnya deh Seru temen-temen Sebenernya enak Kalau aku sama Reza enak jadi canggung sih enggak Tanggal 7 Februari nih ya 7 Februari Buat temen-temen semua 7 Februari Pasutri Gaje Kalian nonton kan? Nonton! Nonton! Kan pasti dikasih Undangan premier itu Wah udah banyak banget ke kita Awas yang udah dateng ya 7 Februari kan? 7 Februari dengan aku Ah ulang tahun? Ya ampun.. Keberapa? Hah? Yang keberapa sih? Agak lama ya? Tosnya agak lama tuh.. Coba Sadik, Sadik kelahirin tahun 96.. Berarti 28.. 29.. Gak tau Sadik juga.. Emang 96 lahirnya? Iya.. Serius.. Mukanya 73 ya.. Aku pertama kali nonton kakak di TV.. Itu masih SD.. Oh my god.. Berarti lu ngefans banget nih.. Fans banget lah.. Saking ngefansnya.. Lu jujur.. Di kantor.. Bulu-bulu kumi siapa yang gak disiram? Jujur lu.. Dia cukuran.. Gak tau.. Gua baru sadar.. Eh.. Ini kita mau sama Unge.. Terus dia mempergagah diri.. Iya kan? Nah.. Gua pernah ngeliat Kak Unge pertama kali.. Waktu itu lagi makan sop kaki.. Oh.. Di Bang Irwan.. Iya kalo salah.. Kakinya kaki meja.. Aaaaaaah.. Gua udah serius.. Nanggapin.. Tapi lu makan kaki suka kan? Iya.. Suka banget sop kaki.. Sadik.. Lu riset lu luar biasa ya.. Ini pertama kali liat.. Pas liat tuh.. Oh begini bentukannya.. Sop kaki.. Sop kakinya.. Sop kakinya.. Sop kakinya.. Sop kakinya.. Pertama kali soalnya.. Saatnya kebetulan makan loh.. Tidak disitu.. Bungkus.. Ini beneran apa gak sih? Bener-bener lagi makan.. Terus.. Di mana.. Sop kakinya.. Ini sop kakinya yang dipejatin.. Iya.. Ngarang.. Bukan dipejatin dong.. Salah orang lu.. Iya.. Tapi kan bener suka sop kaki.. Iya bener.. Bener.. Kebayoran nih.. Sop kakinya bunuh makannya tiap hari.. Kok bisa suka sop kaki.. Kalau gak mikirin kolesterol sih.. Iya.. Sakit kepala gue udah tuh.. Makan-makan begitu.. Aku suka banget kambing gitu.. Jadi kayak sop kaki kambing.. Aku suka banget makan yang kayak.. Kakinya.. Terus kayak matanya.. Iya.. Matanya.. Mata kambing.. Iya.. Lidah.. Usus.. Agak serem ya.. Kalo lu ngeliat kambing.. Matanya enak nih.. Enak kalo belum pernah coba ya.. Belum.. Harus cobain.. Kalo gua udah pernah coba.. Kalo mata tuh.. Ada otak.. Mata segala macem kan.. Iya betul.. Aku tuh sukanya kayak.. Lidah.. Usus.. Usus tuh aku suka.. Mata.. Aku suka kaki.. Kalo usus sapi yang di Padang itu.. Makan dong.. Makan dong.. Oh gila juga.. Orang Padang.. Oh iya kan ada.. Ada keturunan Padang.. Iya.. Totok Padang.. Padang banget.. Bapak Padang.. Mak Padang.. Kake nenek dari dua-duanya.. Padang.. Di ma Padangnya tuh.. Oh emang udah Padang.. Lah.. Ini kita semua orang Padang.. Masa sih.. Serius.. Emang iya.. Ini kita perantauan Padang semua.. Ikus adalah orang Padang.. Oke jangan ngomong lebih panjang lagi.. Sampai situ gua ngerti.. Sampai situ gua ngerti.. Sampai situ gua ngerti.. Serius gaunya Padang.. Iya iya aku Bukit Tinggi sampai kumbuh.. Oh iya lah.. Muka-mukanya begini sih.. Bukit Tinggi banget sih bro.. Emang keren dimana? Di Padang.. Padang Kota.. Padang Kota.. Sama-sama.. Ini beneran Padang.. Di sini ya ampun.. Oke untung ga nih challenge.. Bahasa Padang.. Agak tekan nih.. Gua kira lu Sunda.. Iya banyak yang pikir gitu.. Iya.. Tapi terakhir ke Padang kapan? 2013 kayaknya.. Oh udah lama ya.. Acara apa itu? Nyanyi.. Kalau ga diundang juga ga dateng.. Aku itu.. Kayak pulang kampung itu terakhir kayaknya umur 3 tahun deh.. Umur 3 tahun? Jadi memang keluarga udah ada di.. Udah lama banget.. Di Jakarta semua.. Iya.. Jadi baru balik ke Padang lagi tuh.. 2013.. Itu karena aku nyanyi disana.. Tapi orang tua bisa bahasa Padang? Papaku bisa.. Mamaku udah lahir di Jakarta.. Oh.. Jadi ngerti.. Tapi ga bisa ngomong.. Tapi sama-sama Padang mereka ya.. Yes.. Berarti masih kuat kayak.. Jadi kalau di rumah lagi Lebaran gitu.. Ya bahasa Padang itu berkepandang dimana-mana gitu.. Ayo.. 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 Dengan suara yang ga halus itu ya.. Iya.. Ini kan kenceng ya.. Kan orang Padang kalau di dalam lagi ngomong-ngomong gitu.. Sampai ke depan rumah.. Iya.. Masih ngomong lagi.. Ke depan mobil masih ngomong lagi.. Betul.. Abis-abis emang energinya luar biasa orang Padang.. Iya Padang.. Oh gitu.. Ini perkumpulan ini.. Minang ya disini.. Iya.. Pemikin Arisan aja apa gimana? Rencana sih.. Tapi biasanya ribut akhirnya.. Ini Kakak.. Abis dari Mekah nih ya.. Kan sama keluarga.. Sorry nih.. Katanya disitu kita kalau.. Kalau di Mekahnya.. Tidak boleh ngapa-ngapain sama istri.. Hah.. Bener? Iya engga dong.. Tuh kan istri gua salah tuh.. Dia aja dia gak mau.. Bilang aja.. Katanya kalau di Mekah tuh.. Pokoknya depan Mekah.. Hotelnya kan.. Engga.. Gue pilih dong depan Mekah.. Gak boleh melakukan apa-apa.. Gak boleh dong.. Gak boleh berhubungan gitu.. Gak boleh berhubungan katanya.. Kan sama istri.. Iya.. Kalau sama istri orang baru gak boleh.. Nah.. Kalau sama istri sendiri ya boleh dong.. Gimana sih.. Boleh berarti.. Cuma.. Kalau lagi mau umroh.. Siap Bu Istoza.. Dari.. Ini jadi celama agama ya.. Agama buka.. Dari niatnya.. Itu memang tidak boleh melakukan hubungan suami istri.. Gak maksudnya gini.. Kan lagi umroh gitu.. Tapi bukan sepanjang.. Ya bukan lagi umroh gitu bro.. Maksudnya kan dalam rangkaian ibadah gitu.. Di kegiatan umrohnya.. Kenapa masih inget gitu.. Kan bisa nanti.. Kita gak tau kan kita sekamar.. Berdua bro.. Kadang.. Kalau kita capek.. Kenapa kepikiran gitu ya.. Bu tuh jauh pikiran gua.. Kita capek pasti kan.. Umroh keliling-keliling kabah.. Segala macem.. Sholat.. Libido kan naik.. Kenapa kalau capek.. Libido naik.. Gua yang bikin ini tuh justru.. Apa hubungan.. Bukan ya kalau capek orang tuh pengen tidur.. Pengen istirahat.. Libido jadi naik.. Gua baru denger nih konsep ini.. Ya manusia kan beda-beda.. Tapi boleh persiapannya.. Jadi kan udah dipikirkan dari awal.. Kalau abis umroh ya bisa dong.. Nah bagus nih.. Umroh itu kan kegiatan tawaf ya.. Sanginya.. Rangkaian itu selesai.. Kalau mau umroh lagi bisa lagi.. Cuma mesti keluar dulu.. Masuk lagi gitu.. Aku yang ke Turki dulu.. Oh ke Turki.. Turki dulu.. Jadi main-main dulu.. Baru.. Pake balon-balon udara itu.. Kepadukia itu.. Kepadukia.. Gatau.. Kepadukia.. Gatau.. Lebih ke jalan-jalan ya.. Anak-anak stand up suka gitu.. Mulut ya.. Kalau kita foto disitu.. Yes.. Tapi kakak muka kakak happy banget loh.. Akhir-akhir ini.. Maksud sih.. Ini mau dibawa kemana nih.. Mau dibawa kemana nih.. Aku deg-degan nih.. Sumberingan banget soalnya.. Karena kalau ditinggikan suka dijatuhkan abis itu.. Gue udah deg-degan nih.. Enggak iya.. Kayaknya sumringah banget.. Akhir-akhir ini.. Terima kasih loh.. Punya lembaran baru.. Insya Allah happy.. Iya.. Iya begini juga yang dirasain ayahku mungkin.. Kenapa tuh? Ya kan setelah ibu meninggal gak berapa tahun kemudian.. Berapa bulan malah.. Itu kan cepet kan.. Maksudnya.. Iya.. Semua orang prosesnya beda-beda lah.. Iya.. Ada yang lebih cepet.. Ada yang lebih lama.. Berapa lama gak? Aku DCR 4 tahun.. 4 tahun.. Sebelum nikah itu.. Dan sebelum bertemu pasangan sekarang.. Sempat ada kepikiran.. Gue sendiri aja lah.. Ada gak? Di titik itu.. Kalau.. Kepikiran sendiri aja.. Mungkin bukan sendiri aja.. Lebih tepatnya kayak.. Apa ada yang bisa.. Hmm.. Kayak.. Bersama gue gitu.. Jadi bukan kayak memutuskan untuk sendiri.. Cuma kayak.. Apa ada.. Karena ngerasa cocok banget kan.. Sama almarhum kan.. Terus kayak.. Apa ada ya.. Yang bisa kayak gitu lagi.. Gitu loh.. Maksudnya.. Cocok.. Bisa ngertiin.. Bisa pahamin.. Bisa.. Ya bisa menerima apa adanya tuh.. Apa ya ada.. Sempat kepikiran begitu ya.. Iya dong.. Iya pasti lah.. Gak.. Maksudnya kan kita gak punya target.. Hidup kedepan mau dibawa kemana kan.. Iya.. Betul.. Iya kan.. Cuma kan kita terima.. Yang udah digariskan aja.. Kalau aku.. Ngerasa.. Aku waktu itu 8 bulan di rumah tuh.. Gak ngapa-ngapain.. Kayak nangis doang tiap hari gitu.. Kayak berusaha terima.. Jadi.. Menurut aku karena prosesnya dijalanin.. Dijalanin bener-bener.. Jadi gak ada distraction.. Proses dukanya tuh dijalanin.. Sampai akhirnya ya.. Lama-lama udah bisa hidup dengan duka itu gitu.. Iya.. Dan akhirnya.. Siap untuk.. Oke deh.. Let's try.. Lembaran baru nih.. Akan beda.. Akan beda.. Karena orangnya beda.. Akunya pun udah jadi orang yang berbeda kan.. Iya lah.. Ada prosesnya.. Prosesnya.. Proses pendewasaan dirinya kan banyak sekali.. Dengar lembaran barunya.. Iya.. Jadi ya.. Udah umur segini pengen.. Apa ya.. Pengen ya.. Dijalanin aja hidup itu.. Kayak orang tua banget ya.. Iya.. Itu temen-temen.. Ilmu baru nih.. Ilmu baru nih.. Maksudnya gue pengen tau dari.. Kak Unge.. Langsung gitu.. Perasanya.. Wah pasti kan terpuruk banget disaat itu ya.. Oh iya.. Terus bisa grow up.. Bisa move on.. Yes.. Itu gokil temen-temen.. Terima kasih.. Tuh buat temen-temen disitu juga.. Mungkin ada yang sama.. Perasanya sama Kak Unge.. Jangan terpuruk guys.. Grow up.. Mantap.. Tapi sabar ya.. Pelan-pelan.. Maksudnya jangan kayak.. Langsung.. Langsung kayak.. Oh gue bisa kok gitu.. Jadinya biasanya tuh.. Pelampiasan doang tuh.. Dan tidak cocok.. Apa nih.. Siapa lagi ini.. Minum kuah-kuah.. Ini agak mahal ya disini.. Gak mahal ya.. Ada yang mau.. Ada yang mau.. Ada yang mau.. Aku gak dikasih.. Boleh.. Oh harus bayar ya ini.. Boleh.. Boleh.. Ada.. Udah berapa disini.. Utangku udah berapa sama.. Oh ini utang doang ya.. 5 juta.. Oh banyak juga 5 juta.. Berapa bintang tamu tuh kalau 5 juta.. Ini ada ke Kak Unge.. Oh iya.. Ada.. Kenapa ya Pak Unge.. Gak suka lagu-lagunya.. Yang mana.. Yang mana.. Ku ingin marah.. Melampiaskan.. Tapi ku hanya.. Sendiri disini.. Sudah.. 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 Ini suaranya familiar nih.. Iya.. Lu pernah.. Lapor lagunya ngomong nih.. Di tiktokinnya.. Aku tahu.. Ingin ku tunjukkan.. Apa yang gak duntun? Ada.. Sejuta ada kayaknya.. Oh iya.. Langsung tahu loh suaranya.. Berarti.. Pernah liat aku.. Karena banyak yang kirimin ke aku.. Yeay.. Nanti aku akan bikin single keempat Kak Unge.. Apa tuh.. Ada.. Promosi single ini.. Oke boleh.. Aku dulu.. Promo.. Promo.. Promo juga belum dibikin.. Bentar.. Ini disini promo film aku.. Ini.. Colongan ini.. Emang tahu nih film apa? Eh.. Tau nggak.. Sudirik aja.. Wih.. 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 Berapa ngemar sepatu? 38 aja.. Sama dong sama aku.. Siapa aja yang main disitu? Hmm.. Ada Reza Radian.. Ya.. Ada Bunga Cidralesari.. Hmm.. Ada.. Andre Taulani.. Hmm.. Ada.. Bunga Cidralesari.. Disitu aja.. Ya.. Sudirik aja.. Sudirik aja.. Sudirik aja.. Fajar Bustomi.. Wih.. Tapi aku mau ngasih fakta tentang filmnya.. Wih.. Sepanjang syuting ini.. Kok tau.. Ini selalu.. Apa.. Waktu memulai tik tuh.. Agak.. Nelambat.. Karena diskusi tentang agama.. Serinya.. Oh gitu.. Oh iya.. Jadi pada waktu syuting tuh.. Jadi mereka tuh lagi ngonggong ngobrol.. Jadi mau take.. Ayo take nih.. Tahan dulu.. Sabar.. Sabar.. Gitu.. Eh tapi bener loh.. Ini gak mau.. Bentar dulu.. Bentar dulu.. Masih diskusi.. Jadi kayak.. Astrada tuh nungguin nih sutradara gue.. Lagi cerama.. Gak kelar-gelar.. Gak kelar-gelar.. Gak kelar-gelar.. Gak kelar-gelar.. Gak kelar-gelar.. Jadi kalo.. Aku.. Aku suka.. Karena kan aku tuh orangnya.. Ini ya.. Maksudnya pengen tau kayak.. Orang tuh.. Pandangannya bagaimana.. Kan beda-beda ya.. Ada pandangan yang begini.. Aku kadang-kadang.. Nanya.. Sebenernya kalo berdua doang lebih lama lagi.. Cuma kadang-kadang Reza dateng.. Set.. Ngomel-ngomel.. Ngomel-ngomel.. Tapi masih diceramahin lagi kan.. Baru mulai.. Berarti pasti syutingnya lama nih kak.. Karena tiap hari.. Lama diceramahnya.. Sudah ya.. Suitingnya tiap.. Hari Jumat.. Diceramahnya dulu ya.. Gak apa-apa.. Tapi baru sih.. Filmnya sih.. Komedi Pak Sutri Gaje.. Gitu kan.. Tapi diskusinya agama.. Tapi ke Pak Sutri Syariah ya.. Gitu.. Fakta di lapangan ya.. Dari.. Aku ada pertanyaan tadi.. Masalah umroh.. Tadi aku mendengarkan dari jauh.. Masih umroh dari jauh.. Karena aku tahun ini.. Tahun ini pengen ku umroh juga.. Tengah.. Cari pasangan dulu cu.. Berapa umur Rente.. Sumpah.. Diga-diga.. Kapan lagi.. Ya umroh sunah.. Nikah juga sunah.. Enggak.. Masalahnya.. Nikahnya Kaungnya.. Gitu sebentar.. Kan tipikal Rente.. Biar Kaungnya tau.. Tipikal dia tuh.. Yang harus.. Tinggi.. Ya kan.. Coba tingginya Rente seberapa.. Coba.. Jangan berbongi ya.. Tinggi itu.. Setara kayak pengaris baterai.. Oh tapi kamu bener.. Kalau sukanya yang tinggi bener.. Iya.. Tapi aku orangnya tuh pengertian soalnya Kaungnya.. Gimana? Tau orang gitu.. Karena ngeliat Kaungnya ya.. Kaungnya tuh.. Faktanya ini dikenal dengan murah senyum.. Oh iya.. Cia lagi gini.. Tapi sesungguhnya dalam dirinya tuh.. Kaungnya tuh orangnya perasa.. Oh.. Dia tuh gampang terenyum.. Ketika sendiri.. Berdua ngobrol.. Deep talk gitu kan.. Iya.. Tapi gak pernah dikeluarkan ke orang-orang gitu.. Oh iya bener.. Di depan orang itu senyum.. Tabah gitu.. Terbukti biasanya kalau di.. Itu di TV.. Yang nyanyi itu apa.. X Factor ya.. Iya.. Pokoknya ada yang bagus ada nyanyi dikit orang.. Nah.. Iya bener.. Langsung mewek.. Langsung mewek.. Langsung terbawa.. Langsung terbawa.. Aku tuh.. Sebenernya emang perasa banget.. Cuma kayak.. Setelannya udah.. Kalo depan orang udah ketawa-ketawa aja deh gitu.. Bintang.. I'm actually deeper than what people know gitu kan.. Bintang.. Kaungnya apa? Aries.. Iya Aries emang gitu sih.. Dia apa? Dia apa? Geminoi.. Oh.. Kenapa emang? Gak jelas aja Gemini gak sih? Istri gue tuh.. Desember.. Tengah 15.. Sagittarius.. Sagittarius.. Kayak suamiku.. Emang bisa.. Oh bisa sih.. Tapi kayak Gemini sama Sagittarius.. Bisa.. Mulai cocokologian.. Ini lagi.. Rantai lagi dilepas ini.. Di rumah sama kita di rantai.. Oh iya.. Emang kenapa.. Dengan Gemini.. Langsung iu.. Sebenernya gak sih.. Gemini tuh cocok sekali dengan Aries.. Sebenernya.. Oh iya iya.. Hmm.. Tapi kayak.. Gemini kan kayak.. Gemini tuh oksik aja sebenernya.. Gemini tuh kayak gak jelas ya.. Kesini kesini kesini.. Gitu kayak.. Gak jelas gitu maunya apa gitu.. Betul.. Gak tau sih.. Kok setuju.. Kamu apa? Kamu Gemini juga ya? Karena aku kaungi banget.. Kamu apa bintangnya? Aku Pisces.. Kamu Pisces.. Kamu.. Aku gak percaya.. Ya udah.. Sebut aja dulu.. Aku gak percaya.. Aku gak percaya kalo Agorius tuh kayak gitu.. Oh apa.. Itu jadi berurut dong nih gitu ya.. Oh iya bener.. Iya dong.. Tanggal lahirnya berurut terakhir disini.. Jadi baru ulang tahun? Siapa yang baru ulang tahun? Kan nanti.. Oh iya bener.. Oh iya.. Oh iya bener.. Fakta selanjutnya.. Fakta selanjutnya.. Karir Kak Unge tuh sebenernya gak sengaja.. Beliau nih dateng buat nganter temennya.. Ternyata.. Jodohnya ke Kak Unge.. Gitu.. Iya.. Oh waktu casting pertama.. Waktu casting.. Casting apa itu Kak? Casting iklan.. Iklan apa masih inget? Ya jangan brandnya doang ya.. Oh iya.. Iklan obat sakit kepala.. Pada tahun ini.. Masih ada berarti obat ya.. Masih.. Oke.. Jadi nemenin.. Terus kayak casting juga.. Jadinya.. Terus yaudah.. Temen yang ditemenin jadi artis.. Masih jadi artis gak sekarang? Oh gak gak gak.. Gak gerak kesana sih.. Loh kok gitu ya.. Kayak kerjadikan.. Apa jadi ibu rumah tangga gitu.. Jadi nemenin doang rencana? Iya.. Ya biasalah lagi kuliah kan.. Soalnya kayak.. Eh mau castingnya.. Oh yaudah gue temenin deh.. Gitu kan.. Ikut 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 sana.. Kayak.. Yaudah ikutan aja.. Ya udah ikutan.. Itu yang.. Main iklan.. Kalo main sinetron.. Ditemukan di mall.. Ditemukan di mall.. Lagi jalan gitu.. Lagi dong kira.. Oh keren banget ya.. Orang scoutingnya ya.. Lagi jalan.. Emang sutradaranya waktu itu.. Sutradara sinetron ABG dulu.. Iya ABG.. Jadi enak sekolah kan? Iya.. Belum lahir.. Belum nonton.. Belum nonton.. Masih kecil.. Masih kecil banget.. Gen PR.. Iya.. Sinetron ABG.. Itu dulu ditemuin di.. Mall.. Sama sutradaranya.. Langsung tiba-tiba ditodong.. Mau gak main sinetron gitu.. Iya.. Disuruh casting.. Gak langsung main gitu.. Eh langsung nih ada set.. Langsung.. Di mall itu juga ternyata.. Tidak dong cincin.. Bisa aja sih.. Tapi bukan itu yang terjadi.. Bukan itu yang terjadi.. Tapi yang paling aku suka.. Kolaborasi dengan pas band.. Ya karena kan aku suka musik rokan.. Terus tiba-tiba ada bunga, citra.. Merindu judulnya.. Tuh kan.. Bukan merindu.. Oh.. Gak bener-bener.. 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 Kok merindu ya.. Gimana ya lagunya itu ya.. Pasti salah lagu deh.. Merindu.. Gitu.. 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 Bukan.. Lagunya tuh kayak.. Cahayamu.. Terangi.. Diriku.. Itu.. Oh iya.. Cahayamu.. Gitu kan.. Ter.. Masih.. Botoxolin dia tuh.. Iya kan.. Menghalisnya waktu itu.. Fakta selanjutnya.. Tentang musik juga.. Kak Ung ini tahun 2017.. Bikin konser It's Me BCL.. Iya.. Dan itu adalah produksi tertinggi di tahun itu.. Mungkin saat ini juga.. Sampai saat ini kayaknya.. Oh iya kan.. Produksinya.. Mahal banget.. Siapa yang punya.. Ide mahal itu.. Ide semahal itu.. Itu karena.. Disitu aku sebagai penyanyi.. Tapi sebagai produser.. Jadi memang susah.. Jadi.. Produser memenuhi keinginan.. Penyanyinya.. Penyanyinya banyak tau dong.. Ya kan.. Biasanya kan produser tuh yang ngintop kan.. Jangan-jangan ini terlalu gini.. Tapi kan aku produsernya.. Ya sudah.. Gitu.. Jadi.. Waktu itu kita pakai creative director dari US.. Dancer kita dari.. Gak percaya sama lokal.. Ada dari Indonesia.. Gak percaya sama lokal.. Menurut aku tipe.. Karyanya dia tuh cocok.. Cocok.. Sama apa yang aku pengenin.. Dancernya ada sebagian dari Indonesia.. Sebagian dari Australia.. Jadi memang kayak.. Emang.. Dan orkestranya juga berapa puluh piece gitu waktu itu.. Dengan Mas Andi Rianto.. Gitu.. Banyak banget.. Berapa lagu kak? Wati.. Itu 27.. Kok gak salah.. 27.. Break.. Per berapa lagu? Gak ada.. Mak gak mungkin dong.. Break lah.. Maybe 10 gitu ya.. 10.. Break.. Breaknya tuh jangan dipikir break ya.. Breaknya kan ganti baju.. Ganti baju doang kan.. Dalam waktu 1 menit 30 detik.. Langsung cepet ya.. Dicopot.. Gitu gitu.. Iya.. Itu lumayan menegangkan.. Karena panggungnya dibikin besar banget.. Jadi memang abis selesai konser.. Ada seminggu gak punya suara.. Oh iya kak.. Capek banget.. Di lagu keberapa kakak.. Rasanya kayak.. Wah ini udah over nih.. Oh dari start awal konser.. Hari konser itu.. Karena kita latihannya panjang banget.. Itu sebenernya udah tinggal 70% suaranya.. Tapi kayaknya badan tuh kan.. Biasanya kalau tau ini udah selesai.. Baru.. Iya.. Betul.. Aku kerja keras.. Kalo ilang suara gitu.. Terima kasih.. Ilang suara kenapa.. Mau diambil orang.. Siapa.. Yang mali siapa.. Yang mali siapa.. Gue nanya.. Kalo ilang suara gitu.. Pas pemilu gimana.. Iya.. Ini bagiannya Reza rajin.. Gue naik usaha.. Reza tuh bener tuh.. Reza tuh seneng.. Gue abis syuting PWK tuh.. Abis syuting PWK kan.. Abis ngobrol gini.. Pras sini Pras.. Kalo ngomongin politik sama gue.. Iya.. Begini begini begini.. Woi ini.. Ini parah nih.. Ya tapi off the record lah.. Temen-temen.. Ini pancingan ini.. Dataknya buat Reza rajin.. Dimakan sama dia langsung.. Kalo gue kayak.. Naaa.. Endatin.. Kayak.. Very apa ya.. Buat gue itu very private gitu.. Iya.. Betul.. Karena PNS juga kan harus netral.. Iya.. Pake baju ini ya mau gimana lagi.. Kan.. Lanjut.. Ini aku mau tanya ini.. Fakta atau tanya.. Tanya dulu boleh.. Tujuan ke sini mau fakta apa mau nanya.. Yaudah fakta.. Ya udah.. Fakta nih.. Kak Ung ini.. Beliau suka masak bareng anak.. Sebenernya.. Ada quality time nya tuh masak bareng anak.. Tapi itu seret tau.. Momen-momen kayak gitu.. Anaknya ya gitu-gitu aja.. Iya.. Itu karena hal yang gak bisa ku dapatkan Kak.. Karena belum punya.. Enggak.. Karena aku ini.. Belum punya anak.. Enggak.. Yatim biatu.. Oh sama ibu.. Gak apa-apa.. Iya.. Iya.. Dia bener-bener struggle.. Di sini.. Di Jakarta.. Gitu.. Pupuk aku dong Kak.. Gitu.. Iya.. Lumayan kan.. Jiwa keibuan.. Dia tuh seraja.. Dia tuh seraja gitu-gitu.. Ntar dipotong sendiri sama dia di tiktok.. Iya itu.. Dia bikin sendiri.. Posting sendiri.. Arif Alviansha.. Di pupuk BCL.. Dia posting sendiri.. Aku aja ngerasa diriku ini.. Kaunge banget.. Dari kecil.. Dari kecil.. Sumpah.. Karena kan biasanya kita belajar.. Alfabet itu dari A sampai Z kan.. A, B, C, D, L, G.. Nah tuh A, B, C.. Langsung ke L.. Awalnya tadi udah kasihan orang.. Lalu Yatim Piatu.. Dengan gombal gitu.. Bodoh amat.. Jadi berarti kaunya lebih termasak.. Aku suka masak.. Aku suka masak.. Masak padang bisa gak? Bisa dong.. Apa salah satu.. Masak rendang.. Oh iya.. Asam pade.. Asam pade.. Tau asam pade.. Gokel.. Yang orang padang.. Iya.. Asam pade itu enak banget.. Kalau Lebaran.. Aku yang masak di rumah tuh biasanya.. Iya kaunge.. Bukan tipikal kaunge yang.. Aku tidak bisa masak.. Aku.. Aku suka masak.. Masak itu kayak.. Ada di zona nyaman yang buat aku happy gitu.. Iya.. Kalau Indonesia.. Masakannya masakan padang.. Paling kan kalau yang Indonesia gitu.. Soap buntut gitu.. Cuma kalau kayak.. Kue.. Aku juga suka baking.. Suka baking.. Karena aku suka makan.. Tapi badannya segini-segini aja.. Masa sih.. Berarti diet gak kak? Sempet diet.. Sempet diet.. Nah dietnya apa.. Gula.. Nasi.. Karbohidrat.. Tepung.. Gula.. Kakak makan apa aja tuh.. Jadinya.. Makan yang lain protein dong.. Pokoknya lauknya rame deh.. Kalau makan kayak nasinya gak ada.. Tapi lauknya kayak ayam.. Bisa tiga gitu.. Tiga potong ya.. Bukan tiga ayam ya.. Tiga ayam.. Beruntainnya dibanyakin.. Iya.. Beruntainnya banyak.. Ya aku nih.. Aku lagi proses.. Proses apa nih.. Membesarkan badan.. Gak bisa makin stres.. Podcast.. 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 Makan ku segini.. Nah aku tuh suka banget makan mie.. Jadi sebenernya waktu diet itu berat banget.. Karena.. Karena mie nya.. Karena aku suka banget makan mie.. Mie goreng.. Mie goreng.. Mie ayam.. Mie lah pokoknya.. Mie goreng pake kecap telur gitu.. Iya doang.. Hah.. Itu enak banget.. Kenapa.. Langsung maper.. Makanan terenak gitu.. Cuman gak boleh kan.. Keseringan.. Gak apa-apa.. Iya.. Buat anda ya gak apa-apa.. Kita.. Kita bro.. Kalo keren bro.. Udah gak lucu bro.. Kita harus tetap begini.. Bukannya gini.. Keren ya.. Jelek.. Harus ini.. Gitu.. Dia lucu banget sih.. Gemes deh.. Orang Jawa ini.. Akhirnya.. Lagi full power banget nih.. Ini kalo makan mie nya langsung di bungkusnya.. Pernah gak.. Lut kecil dong.. Lut kecil perdon.. Ya perdon dong.. Biasanya minyaknya dimasukin atau enggak? Enggak.. Aku enggak.. Berarti aku tipe yang dimasukin sama.. Emang ada yang dimasukin? Enggak mau nyamain terus sih.. Iya ada.. Sumpah nih.. Kalo tadi unge bilang masukin.. Aku juga suka tuh dimasukin.. Coba tanya ulang deh.. Gak percaya.. Tanya ulang.. Emang kering-kering gitu pake minyaknya.. Aku pake minyak.. Serius.. Emang gak nyangkut di leher gitu.. Pasti ke unge makannya dua jari kan.. Kita semua jari dong.. Coba masuk.. Maaf.. Maaf.. Iya.. Karena lengket.. Kalo pake minyaknya tuh lengket.. Iya.. Apa gunanya.. Air.. Aqua.. Cuci tangan.. Mau gempel-gempel sekalian.. Gempel ada steril gitu.. Ada ini yang menjaga.. Oke lanjut.. Fakta terakhir.. Fakta berikutnya terakhir ya.. Kak Aung ini.. Kakeknya tuh salah satu pejuang kemerdekaan.. Itu dari mana Google ya? Siapa? Iya.. Ada.. Namanya.. Syarif Usman.. Syarif Usman.. Syarif Usman.. Orang Minang tuh? Ya kan orang Minang.. Aku bilang.. Orang Allah.. Siap.. Ketuneran itu kaungnya.. Ya aku gak ada di masa itu.. Tapi yang aku tau begitu.. Iya.. Emang-emang.. Emang.. Tetara gitu.. Jadi perjuang.. Aku gak tau tangkat terakhirnya apa.. Boleh di cek gak tuh.. Aduh aku juga gak tau.. Let call deh.. Let call.. Titular bukan? Hahaha.. Om Dad.. Om Dad itu.. Om Dad itu.. Kiraim.. Kiraim.. Dan karir ini.. Karir.. Ada lagi ya? Modelnya adalah dari majalah Hai.. Dulu awalnya.. Ya awalnya dari majalah Hai.. Tapi.. Karena aku ikut gitu-gitu.. Pernah ikut majalah-majalah gitu.. Hah? Kamau yang mulu.. Karena enggak.. Ya ada di Wikipedia aku ada.. Pemilihan atau model bintang Indonesia gitu.. Ada.. Kan biasanya ada pemilihan-pemilihan gitu kak.. Nah gue ikut.. Terus orang kayak gini ikut.. Ya kan kalo.. Mbak Unge.. Majalah Hai.. Kalo ente kan.. Majalah Woi.. Ente majalah.. Duk.. Duk.. Woi.. Pernah.. Itu sepede ente menceritakan ente modelnya.. Ini beneran.. Beneran ini sumpah gak.. Oh gitu.. Terus apa yang terjadi.. Kau ya udah ceritanya sama aku aja.. Dia ditipu orang.. Dia orang Jawa tuh di Surabaya.. Terus dibilang.. Suruh ke Jakarta.. Iya suruh ke Jakarta.. Ini.. Kasih duit segini segini segini.. Ikut model dulu.. Hadiahnya adalah main.. Film.. Main sinetron.. Jadi kamu bayar ke orangnya.. Iya.. Betul.. Supaya kamu bisa ikutan.. Iya.. Shuting-shuting gitu.. Ternyata bener shuting.. Shuting.. Jadi figuran.. Lewat-lewat doang.. Beneran.. Ikut kayak model-model gitu.. Di Cibubur tinggalnya.. Iya.. Pasti di Cibubur tuh.. Gaji gak figuran.. Gaji 30 ribu.. Berapa jam? Dari.. Paling lama itu.. Dari jam 8.. Sampai jam 8 pagi lagi.. Serius? Sampai jam 8 pagi lagi.. 8 pagi lagi.. 8 pagi lagi.. Dan itu.. Tidak di syuting.. Hah.. Terus kenapa ini.. Nunggu aja.. Nunggu dengan berbagai kostum.. Karyawan.. Oh ganti-ganti tuh.. Iya.. Kan kita harus.. Ini.. Figuran tuh harus.. Punya.. Baju banyak gitu.. Oh iya bener.. Keren ya minta tau gitu.. Gaji.. 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 Tapi dari situ.. Paling gak belajar ya.. Belajar.. Kan sekarang udah.. Bukil nih.. Lumayan jadi.. Film ada kemarin.. Ada beberapa.. Jangan ditanya.. Tapi.. 香港 belum.. Yang puntel ni main film.. Dia bisa nyanyi soundtracknya sekalian.. Bisa tuh.. Oke.. Siat.. Di belum pas publicasi.. Kau gigi sih.. Aku nyanyi.. Nyanyi soundtracknya.. Aku nyanyiin lagu lamanya.. Club 80's.. Iya mbak? Ku.. Ingin kau jadi milik.. Ya.. Ini lagu SMA-SMA.. Kalo nembak cewe.. Nah.. Gimana kamu nembak cewe.. Hayo.. Cerita lagi.. Gimana.. Emang ada ceritanya.. Ada ceritanya.. Nembak cewe.. Ada pelajaran dari lagian itu Dulu lagi Karena gak bisa gitar kak Lagu yang aku pelajarin itu buat nembak cewek Ini ceweknya gak ada Jadi kamu nembak tembok Baiklah teman-teman Jangan lupa nonton Pak Sutri Gajai Tanggal 7 Februari Di seluruh Bioskop Indonesia Disitu ada BCL Ada Reza Rahardian Ada Ominro, ada Andre Taulani Kiki Saputri dan siapa lagi Padahal gue gak ada di film ini Tapi gue hafal Karena nata briefingnya sudah masuk semua ke gue Tolong dipromosikan Pras Oke mainnya kapan? Gak dibalas balas sampai sekarang Cuma promonya doang mainnya Terima kasih banyak Terima kasih Sukses selalu ya Terima kasih teman-teman kejar setoran Sampai bertemu lagi di episode selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kejar Kejar setoranmu Kejar Lakukan dengan bahagia Penuh tawas Semoga Telahmu Mendapatkan Tuanya Terima kasih Tidak, 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 tidak!